Intro Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhirnya saya bikin video lagi Dan apa kabarnya teman-teman Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Sehat jiwanya, sehat fisiknya Dan tentu aja sehat untuk dompetnya ya Senang banget nih aku disela-sela kesibukan baru aku Sebagai penjual online Bisa sempetin untuk bikin video lagi Tentang budgeting atau tentang keuangan Semoga aku tetap bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya Dan semoga teman-teman juga gak bosen sama video aku Dan aku lupa juga buat sampaikan Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nonton video-video aku Yang udah support aku terus Semoga teman-teman yang selalu support aku Selalu diberikan kerancangan Karena pastinya dengan nominal 2000 itu Jadi bikin kita lebih harus sabar Karena kali ini aku pengen goalsnya itu untuk beli emas nih teman-teman Sebelum kita lanjut ke tentang menabungnya Ini aku mau jelasin sedikit tentang bisnis baru yang baru aja aku rintis Kalau teman-teman ngikutin aku di Instagram Alhamdulillah banget ya kali ini aku bisa bikin peluang usaha lagi untuk menambah-nambah Apa namanya sedikit tabungan ya Alhamdulillah Dan aku bersyukur banget karena semuanya sesuai dengan rencana aku Sesuai dengan kemauan aku Aku bersyukur banget Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah order di Shopee aku Dan buat teman-teman yang mungkin kepengen untuk order paket budgeting yang di video kayak gini Dan sekarang tuh ada paketan gitu ya teman-teman Jadi teman-teman bisa nanti lihat aja sendiri di toko aku Nanti toko aku linknya aku taruh di deskripsi box Nah dengan bertambahnya kegiatan aku kali ini Aku jadi agak keteteran untuk bikin video Padahal tuh aku pengen banget bikin video tuh stoknya tuh udah banyak banget di kepala gitu teman-teman Cuma belum sempet tertuangkan gitu ya Karena aku masih sulit banget buat bagi waktu Apalagi sekarang anak bayi aku tuh udah gak banyak tidurnya ya Udah sering bangun gitu Jadi aku harus pintar-pintarnya untuk bagi-bagi waktu Antara aku ngurus anak-anak, ngurus keluarga Karena pastinya aku masih harus masak ya Dan untuk promosi ataupun packing-packing orderan gitu Nah sebenernya kenapa sih aku memutuskan untuk berjualan paket budgeting gini Jadi karena dari Instagram aku pas aku upload reels gitu ya teman-teman Itu tuh banyak banget dan masih banyak sampai sekarang yang nanya Untuk beli binder ataupun kantong stiplock itu dimana Atau beli perlengkauan budgeting itu gimana Jadi dengan kondisi kayak gitu muncullah ide gimana kalau aku sediain produk-produk yang aku pakai di toko aku sendiri Jadi aku yang cari produknya mereka tinggal beli di toko aku Udah selesai nih aku kasih lihat ke teman-teman packingnya gimana cara aku packing Aku contohin satu aja nih teman-teman lanjutnya aku nanti Lanjutin ke belakang Nah sekarang aku mau kasih lihat Ini adalah tantangan menabung 2 ribu aku yang udah aku kumpulin sebulan lebih ke belakang ya Kalau teman-teman ngikutin video aku yang sebelumnya pasti pernah aku sekali-kali tuh sisipin kalau aku menabung 2 ribuan gitu ya Dari sisa-sisa uang belanja ataupun dari mana aja lah aku dapetin kadang dari uang saku suami Kadang aku nemu di meja kadang aku juga nemu di kantong suami gitu ya aku ambil aja gitu Jadi yaudah aku masukin aja ke saving challenge 2 ribuan Jadi alhamdulillah banget ini aku udah penuhin satu kloter untuk tantangan menabung 2 ribunya Nah karena kalau aku belikan emas sekarang tuh dananya masih kurang Jadi aku mau bikin lanjutannya lagi Siapa tau juga dengan video kali ini bisa sedikit memotivasi kalian atau teman-teman semuanya yang pengen menabung Dengan jumlah uang yang kecil untuk sisa uang belanja ataupun sisa dari uang jajan Daripada kita jajanin lagi dan uang segitu juga kadang dianggap sebelah mata ya sama kita Jadi yuk bareng-bareng sama aku bikin tantangan menabung dengan nominal 2 ribuan Oh iya teman-teman aku mau kasih info kalau di tantangan menabung yang 2 ribu sebelumnya ini Aku udah berhasil ngumpulin sejumlah 500 ribu sesuai dengan target aku dalam waktu sekitar 1 bulan lebih beberapa hari gitu ya Jadi aku mulai nabung 2 ribu itu di tanggal 6 bulan 11 atau 6 November gitu Dan selesai di tanggal 18 Desember kemarin ya Baru aja aku selesai kemarin jadi sekitar 1 bulan lebih gitu ya Nah sekarang aku mau bikin tantangan menabung 2 ribuan lagi dengan target 500 ribu lagi Jujur nih teman-teman aku memang orangnya tuh harus ada tantangan gitu ya Kalau ingin mendapatkan sesuatu gitu Jadi bukan yang harus beli sekarang tuh enggak Dan aku juga bukan tipe yang nabung-nabung tok gitu kalau nggak ada tujuannya gitu Aku selalu nerapin tujuannya dulu targetnya berapa Terus jangka waktunya berapa Baru aku mulai untuk action nabung Nah sekarang aku mau bikin kotak-kotaknya ini sejumlah berapanya Ini aku lupa buat ngitung ya teman-teman Pokoknya satu kotak itu itu nilainya 2 ribu rupiah Dan kesampingnya itu aku bikin 10 Jadi satu barisnya nanti total di sebelahnya itu jumlahnya 20 ribu teman-teman Nanti teman-teman tinggal hitung ke bawahnya jumlah kotaknya mau berapa Sesuaiin aja dengan target teman-teman sendiri Karena aku targetnya 500 ribu lagi jadi aku bikin per 100 ribu gitu ya teman-teman Jadi 100 ribu nanti aku klik tulis ke angka 20 ribuan terus nanti aku lanjutin sampai 100 ribu lagi Semoga teman-teman nggak bingung sama penjelasan aku Nanti aku kasih lihat secara close up-nya Dan di akhir video juga aku kasih contoh untuk gimana cara aku nabungnya ya teman-teman Ini aku udah mulai untuk tulisin totalannya di sebelah kanan Jadi totalannya tuh dalam satu baris itu aku totalin ya teman-teman Biar lebih gampang nanti hitungnya Dan kalau uang 2 ribuan itu tuh lebih tipis daripada uang yang lain ya teman-teman Jadi misalkan nanti disimpan dalam satu box itu muat banyak banget Apalagi kadang kita terima uang 2 ribuan juga udah lecek ya Jadi untuk totalan di tabungan aku sebelumnya mungkin terlihatnya sedikit Tapi kalau dihitung tuh jumlahnya sesuai malah ada beberapa lembar yang lebih Karena kadang aku masukin tapi lupa untuk aku warnain di kotaknya Karena setiap kotak itu nilainya 2 ribu Misalkan aku dapet kembalian seribu pun itu tetap aku masukin ya teman-teman Jadi nanti setengah kotaknya itu aku warnain setengahnya tuh enggak Jadi berbeda gitu warnanya Dan dalam satu hari itu aku bisa masukin beberapa kali Jadi enggak cuma satu kali aku nabung dalam sehari Nah kenapa warnanya tiap kolom itu berbeda Jadi gini teman-teman aku jelasin Satu kali aku menabung itu satu warna Jadi teman-teman bisa perhatiin di setiap warnanya berbeda-beda Ada yang kadang satu kotak, ada yang dua kotak, kadang ada sempat kotak Jadi itu setiap aku masukin itu satu warna Kira-kira teman-teman muda enggak nih? Jadi misalnya dalam satu hari itu aku nabung dua kali pagi sama siang Nah yang pagi itu aku masukin delapan ribu Berarti ada empat lembar uang dua ribuan ya teman-teman Terus aku warnain tuh dengan warna pink Itu sebanyak empat kotak dua ribuan gitu ya teman-teman Nah kok siangnya itu atau sorenya aku nabung lagi dua ribu Sejumlah ya seadanya aja Misalkan satu lembar aja Berarti aku nanti warnain dengan warna yang berbeda dari yang tadi pagi itu Sekarang aku mau bikin contoh yang bener-bener gitu ya Biar teman-teman lebih jelas lagi Tapi maaf banget di aku Sekarang selanjutnya seharusnya aku mulai di tanggal 25 bulan ini ya Bulan Desember Cuman karena aku mungkin uploadnya ini sebelum tanggal 25 Jadi aku mau contohin aja Karena ini ada uang dua ribuan sebanyak dua lembar Seperti biasanya aku mau kumpulin uang dua ribuan ini Di food container gitu yang transparan Jadi kalau misalkan kita lihat Dia udah bertumpuk nih masih bisa kita tekan Berarti itu masih banyak ruang untuk kita nabung Dan selanjutnya tinggal kita arsir atau kita warnain sesuai dengan warna kesukaan kita masing-masing Dengan kita mewarnai kayak gini Ratnya tuh seneng banget Apalagi warnanya bervariasi Jadi bisa bikin histori gitu ya Kalau kita tuh ingat Oh iya kemarin kita nabung dua ribu Kemarinnya bisa empat ribu Mungkin hari ini bisa lapan ribu gitu Pokoknya sesuaiin aja dengan adanya uang dua ribuan ini Kalau teman-teman mau kasih tanggal di setiap kotaknya juga gak masalah Tapi kalau aku sih udah ribet banget lah pokoknya Pokoknya sehari itu aku pokoknya mau nabung berapapun udah bebas Yang penting aku tau Aku warnain dengan warna yang berbeda Oke teman-teman Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Sampai ketemu di video aku selanjutnya Terima kasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati